assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi teman-teman di channelnya saya bunda lilis kali ini saya mau membuat menu yaitu menu yang sederhana ya murah meriah ini saya punya bahan yaitu 1 buah oncom ya 2 genggam ini lenca dan saya akan menggunakan bumbu yaitu 1 genggam pencur 10 rawit merah 8 bawang merah 4 bawang putih ini nanti bumbu ini akan saya tumbuk ya dan 1 setengah ini ya setengah bagian tomat karena ini besar jadi setengahnya kalau kecil cukup satu aja dan saya akan menggunakan yaitu 1 sendok teh garam sesuai dengan selera 1 sendok makan gula 1 sendok makan kaldu jamur dan untuk menu berikutnya yaitu ini saya punya 100 gram ikan rebon ini ya ini ikan rebonnya tawar teman-teman enggak asin ya dan 3 butir telur 1 batang daun bawang nanti ini akan saya iris 8 buah cabai rawit merah 15 bawang merah 6 bawang putih 1 sendok makan kaldu jamur 1 sendok teh garam sesuai dengan selera dan nanti akan menggunakan minyak ya dalam proses masak ini inilah teman-teman bahan-bahan yang akan saya gunakan dalam proses masak saya hari ini teman-teman jangan lupa ya subscribe di komen dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman cepat melihat video saya berikutnya sekarang mari kita saya ikuti proses masak berikut ini bumbu yang akan saya haluskan ya ini bawang merah kencur bawang putih sama rawit merahnya ini hasilnya bumbu yang saya tumbuk ya sekarang kita lanjut proses masak berikutnya saya panaskan wajan saya kasih minyak 4 sendok makan atau secukupnya ya ini akan saya tumis bumbu yang saya haluskan tadi ya yang saya tumbuk akan saya tumis sampai aromanya harum dan bumbunya matang sempurna ini bumbunya udah mulai mengeri saya masukkan tomatnya tomatnya saya iris-iris biasa tomatnya udah layu ya dan bumbunya udah mengeri udah harum akan saya masukkan ini oncomnya udah saya dihaluskan ya oncomnya diaduk oncomnya aromanya udah harumnya udah tertium oncom yang tergoreng ini akan saya kasih air saya kasih air 100 ml diaduk diaduk biar merata saya masukkan gula garamnya sekarang akan saya masukkan lencahnya ya diaduk lencahnya biar agak layu rencahnya udah layu ya silahkan dites rasa sesuai dengan selera temen-temen manis asem asin gurihnya akan saya matikan api kompornya akan saya tuang ke mangkok sambal dan lanjut proses masak berikutnya saya panaskan wajan saya kasih minyak 4 sendok makan ya akan saya tumis bawang merah bawang putih ya ini bawang merah bawang putihnya saya iris kasar ya akan saya tumis ini ya sampai layu aja jangan sampai matang-matang ini udah agak layu ya bawang merah bawang putihnya saya masukkan ini cabainya cabai rawitnya saya iris halus ditumis cabainya sampai layu sekarang saya masukkan ikan rebond tawarnya ya diaduk apinya kecilkan aja ini ikan rebondnya udah kering ya ini kita sisihkan ke samping saya masukkan telur yang tiga butir tadi ya kita orek-orek apinya ingat kecilkan aja apinya ingat kecilkan aja apinya ingat kecilkan aja ini telurnya udah ini ya udah hancur udah ngaduk rata ini ingat apinya dikecilkan sekali ya temen-temen ya kecil aja ini saya masukkan kaldu jamurnya saya masukkan garamnya kita aduk ya ini garam sama kaldu nya udah ngaduk ya temen-temen akan saya masukkan irisan daun bawangnya ya ini daun bawang bawangnya saya iris halus ini saya menggunakan garam temen-temen ingat ini saya pakai rebondnya rebond tawar ya kalau rebond asin nggak usah pakai garam lagi kita aduk dan apinya ini dikecilkan ya kecil sekali temen-temen biar layu aja ini daun bawangnya juga soalnya ikan rebondnya udah kering sekali ini aromanya juga udah harum ya udah tercium akan ikan rebondnya ini udah cukup ya temen-temen ini silahkan dites rasa sesuai dengan selera temen-temen gurih asinnya ya kalau temen-temen mau pakai apa gula silahkan dikasih gula sedikit aja kalau saya udah cukup gurih dari ini ya kaldu jamurnya sekarang akan saya tuang ke piring saji inilah temen-temen hasil masak saya hari ini ya menu yang sangat sederhana ya menu di tanggal tua ini temen-temen ini sambal oncom lencahnya ya ini enak sekali temen-temen harum akan aroma ininya ya oncomnya kencurnya ini orek telur ikan rebond tawarnya ya lihat temen-temen ini aromanya harum sekali harum akan ikan rebondnya itu ya udah tercium sekali ini menu keduanya menu yang sangat bikin nikmat makan ya ya terima kasih temen-temen sudah menemani masak saya hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh